Biasanya kalau ketemu, yang pertama dilihat apa dulu Mbak Vika? Biasa. Ini lucu, lucu, lucu. Apa misalnya? Aku pernah ngeliat Mbak Vika pakai baju orange, lucu, bagus. Eh, dibeliin abis itu, dikirimin. Jadi kita punya kembaran warna, modelnya beda. Modelnya beda, sama Mbak Vika juga gitu, eh lucu, lucu, terus dibeliin. Oh dia sering kasih aku cincin? Aduh gaya. Ini kode, kode minta dikasih gitu. Jadi gini loh, saking deketnya. Ini apa lagi yang baru? Mau, suka ambil. Asal bukan dikasih orang. Ini cincinnya bagusnya dikasih, cincin. Bener loh ini, baik hati. Bener lagi dikeluarin nomornya. Tunggu di lepas. Ini cincin kawin mau? Oh enggak, enggak. Itu saking deketnya ya? Haji bareng-bareng tahun 89. Oke. Bayangin kita masih, dulu umurku. Sebenarnya agak lain sedekat ada kuku-kukunya. Oh sekarang udah bisa panjang kukunya, biasanya putus. Udah sampai hafal ada kuku apa enggak gitu. Karena Mbak Vika tahu, aku enggak pernah bisa panjangin kuku. Pernah dibilang sama Denny Malik, Dewiul artis paling jelek kukunya. Jadi aku bilang, aku harus merawat kuku-kuku. Dan sekarang berhasil? Berhasil. Sepanjang itu? Iya. Cantik ya? Bersinar-sinar wajahnya. Jadi kalau belanja bareng juga? Nah itu. Nah ini. Di luar negeri kalau misalnya sedang ada apa kunjungan gitu? Kita itu kan kalau misalnya beli perhiasan gitu. Aku kan selalu bilang harus menabung sambil dandan. Supaya kalau misalnya kita mau bikin rumah, mau nyokolain anak. Itu bisa kita jual lagi. Jadi kita berdua sepakat nggak suka yang palsu-palsu. Biarpun kecil. Asal ada nilai investasinya, itu bisa jadi tabungan. Jago. Gitu. Karena kan kita nggak tahu hidup itu kan. Aduh anak tiba-tiba mau kuliah, butuh biaya. Oh mau bikinin kandang sapi, kandang ayam buat anak misalnya gitu kan. Ini tabungan. Dan kita udah kayaknya sama-sama tidak suka aksesoris yang mahal tapi jadi barang nyamuk gitu. Oke. Mendingan kecil, nceri, mongil. Bu liat non, berliarnya udah sampai sini. Bu, sampe si laut, si laut. Si laut. Kita lihat dulu ini ada tayangan berikut ini. Kini embun kering di mentari pagi. Sekeri air mata hati ini. Ku biarkan harimu lalu. Matahari pagi ini. Hanya menetaskan sepi. Aku bersedih dan bernyanyi. Lagu sumbang yang tadakan ku akhiri. Ya. Aduh sedih kalau ingat. Itu adalah. Ya ampun mas Andris. Boleh kok kalau mau kesana. Tidak ada lagi senyum itu. Tidak ada lagi. Hilang semua hilang di telang masa yang kelabu. Beluh dan embun. Ensuara Gata. Kamu hati ini malah. Udah. Naha. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini betul-betul dia, saya betul-betul Vika itu penyanyi vokal untuk film. Kersinian ini film drama, jadi bedanya untuk album. Dia terpilih buat saya, kan memang nyanyi untuk film bagus sekali. Dengan hati dan kemudian kita masukkan suatu keluarga, jadi kita punya kedekatan yang luar biasa. Awalnya itu merasa sulit atau tidak mengarahkan Rafika Duri? Tidak, karena dia termasuk vokal yang terpilih. Hari terpilih dilahirkan obat, terpilih. Memang untuk vokal tidak punya timbira sendiri, suara sendiri. Terima kasih. Kapan terakhir ketemu Mbak? Sebelum masih disini, sebetulnya sakit, saya tahu masih disini lagi sakit. Terima kasih ya Mas yang datang ke sini. Terima kasih sudah hadir. Sudah sakit Masidis, betul-betul saya tahu. Saya enggak nyangka bisa hadir. Ini mah caranya Santi yang bawa ke sini. Terima kasih ya, kru. Kenapa dipaksain Mas Idris datang ke sini? Mas Idris ini lagi sakit loh sebetulnya. Kalau saya datang marah, saya marah. Oke deh. Terima kasih Mas. Inilah beginilah. Buat saya, Mas Idris adalah... Ini mic-nya enggak kedengeran? Buat saya, luar biasa ya. Saya banyak belajar dari seorang Idris tadi, terutama tentang falsetto. Karena lagu-lagu ilustrasi film itu banyak menggunakan suara-suara yang pakai falsetto ya. Humming. Jadi seperti tadi saya nyanyi, kayak enggak kedengeran-kedengeran itu sebetulnya itu salah satunya. Karena ekspresi dari film. Jadi harus menyanyikan untuk sebuah cerita film. Bukan untuk nyanyi sendiri. Dan kami buat tadi lagunya lagu saya, kata-kata salah sesuai dengan kena dari film. Nah, Afrika ini bisa sekali-sia panggil dia ibu. Karena buat saya sebagai seorang ibu. Dia seorang istri yang soleha. Dia sama anaknya, sama suaminya luar biasa. Sama ibunya, sama orang tuanya luar biasa. Jadi, usah ya. Maka saya panggil Fika itu ibu. Walaupun dia anak saya, tapi saya panggil dia ibu. Dan dia selalu peduli pada saya. Artinya, peduli dengan karakan saya. Jadi kalau dia, maka karanya saya itu betul-betul. Jadi, saya bilang nyanyi itu ibadah. Nyanyi itu bertutur. Bertutur, bertutur rasa. Dia setidak mengerti itu. Pakai hati. Maka saya kalau sampai ada apa-apa, saya kehilangan. Dia punya ikatan batin yang beda dengan saya. Banyak orang tidak mengerti. Suaminya juga. Mas Soni, ibunya. Mertuan, ibu istri juga. Mas saya, sayang sekali. Jadi, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Oke, mikrofonnya boleh dipinjam. Nah. Boleh satu lagi? Siap. Ya, silakan, Pak. Dimana di masa kini Tanyakan hatimu, lupakan egomu. Jangan biarkan kasih berlalu. Mengapa kau pergi lagi? Meninggalkan kasih sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.